selamat datang di acara guna gaming game review saya akan tetap membahas mengenai developer-developer lokal yang sudah memproduksi dan menciptakan suatu kreasi mereka yang sangat luar biasa sekali yaitu InfectorNator dari Toge Production oke guys sebelumnya saya sudah membahas mengenai introduction mengenai InfectorNator itu sendiri dan sekarang yang akan saya bahas adalah InfectorNator 2 oke let's check this out oke guys kita sudah di dalam satu permainannya dan kali ini gue sedang bermain menggunakan blue stack karena gue ingin ambil full profile, full image, full graphic oke di saat ini ketika lo belum mempunyai atau belum memiliki aplikasi InfectorNator 2 ini lo bisa cari aja di google market atau google play, lo search aja InfectorNator 2 oke dan gue jamin itu bahkan meriah men oke saat ini kita sudah di dalam satu gamenya InfectorNator 2 dan kita akan coba memainkan mode-mode yang sebelumnya kita belum pernah mainkan oke ini adalah save game gue dan gue akan memilih ini ini dia guys ada 2 buah game mode ada InfectorNator World Domination dan juga ada InfectorNator Endless Infection oke sekarang kita akan coba memilih InfectorNator Endless Infection oke guys game ini merupakan satu mode yang berkesenambungan dalam arti apabila lo sudah melalui wave pertama lalu lo akan masuk ke step wave-wave selanjutnya dan semakin tinggi wave lo maka semakin tinggi juga high score yang lo dapat tapi ketika lo clear atau kalah di dalam satu wave session ya kan lo harus balik lagi ke awal atau lo harus membayar menggunakan gold cost oke kita mulai dari wave pertama ini dia kali ini gue hanya tinggal mengklik satu orang manusia disini untuk menjadikannya zombie karena gue kalah dan gue tidak mengklik maka akan gue mencoba untuk retire lagi ini dia guys oke gue langsung klik nah jadi zombie gue menang men wave pertama selanjutnya kita akan mendapatkan satu point seperti lo lihat disini brain points ada 5 dan ini ada beberapa point skill yang bisa lo upgrade oke contohnya disini adalah lifespan yang meningkatkan zombie lifespan sebesar 0,75 detik jadi semakin lama lo mengklik atau menambahkan point lo upgrade akan semakin lama juga si zombie ini itu hidup karena zombie ini hidup berdasarkan virus dan virus itu hanya bisa bertahan hanya beberapa lama aja tergantung dari lo bisa mengupgrade oke dan selanjutnya adalah speed speed nah artinya lo udah pasti mengerti bahwa disini meningkatkan speed dari zombie-zombie tersebut dan selanjutnya adalah damage resistance jadi apabila ada satu item-item di layar kalian pada saat kalian menyelesaikan suatu wave ya kan zombie kalian akan menjadi lebih kuat men dan bisa menularkan virus itu ke orang-orang lain dan selanjutnya adalah attack attack by 2 increasing by 2 ya kan sekarang gue akan coba ini jelas sekali gue akan mencoba untuk mengupgrade ini menjadi 2 lalu apabila gue upgrade lagi akan menjadi 4 dan selanjutnya dan selanjutnya ini yang paling penting change change itu merubah jadi virus ini mengikubasi semua-semua manusia-manusia yang ada jadi kalau gue klik, gue upgrade ini meningkatkan probabilitas untuk orang-orang atau manusia-manusia yang ada di dalam wave tersebut untuk menjadi zombie ini udah pasti gue akan upgrade lalu life span oke sekarang kita play lagi dengan mudah kita klik aja ya men oke sekarang kita masuk wave 2 ini dia go oh tunggu 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 kita harus mengklik dengan waktu yang tepat nah ini dia nah digejar kan bos sampai dapet ah kalah bos nah itu dia oke thank you for watching terima kasih sudah kembali lagi dalam bacara guna 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 review dan kali ini terima kasih terima kasih kepada developer-developer lokal yang udah meningkatkan kreativitas kalian dan men-share produk-produk kalian ke seluruh dunia dan menjadikan nasionality kita kebanggaan kita untuk tetap bertahan di dunia kancah internasional gue Ciko terima kasih for watching guna gaming game review selamat menikmati